Bambu runcing dan merah hitam sejarah Aku masih tertawa waktu profesor di konferensi internasional saat aku presentis paper berseloroh Kamu gak bawa bambu runcing? Tapi aku suak waktu baca cuitan koron katanya bambu runcing melukai dan membunuhi Belanda dengan semena-mena Sehingga bisa dianggap kejahatan kemanusiaan Hari ini di palagan Ambarawa, aku menyaksikan artefak sejarah Bagaimana kemerdekaan diraih penuh pejuangan Apakah merah darah pejuang dibalas dengan hitam sejarah yang digabarkan oleh orang-orang yang entah Relakah kita jika nasionalisme didegradasi dan pahlawan tak lagi dihargai Apakah akan kita biarkan sejarah menjadi tua dan berkarat Seperti bangku yang berkarat, taman tak terawat, dan lampu taman yang patah